Intro Sidang terkait dugaan pemalsuan dengan terdakwa Haji Aspas bin Abdul Majid kembali dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa. Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum Ari Sultan kembali menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya. Di dalam persidangan pimpinan Deni Riswanto didampingi Hakim Anggota Sutaji dan Lebabanu Sinurat. Jaksa Penuntut Umum hadirkan empat orang saksi yaitu Siti Hotijah, Diyah Sukita, Siti Aisyah, dan pegawai BPN Heris Pardila. Saksi Siti Aisyah dalam keterangannya menjelaskan, mengenai tanah waris yang terletak di Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, merupakan tanah waris dari Haji Amajid, berdasarkan fatwa waris dari Pengadilan Agama, 10 orang anak Hama Majid jadi hak waris sejak 2021. Saksi tahu ada masalah tanah warisnya yang belum dibagi. Setahu saksi tanah waris yang jadi objek perkara sudah dimiliki orang tuanya sebelum menikah dengan ibunya. Saksi akui pernah dibagi warisan yang di Bekasi sementara yang disunter belum dan saksi tidak pernah mengalihkan hak dengan cara apapun. Saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan di beberapa surat yang digunakan untuk pengejuan sertifikat yang sekarang sudah beralih nama menjadi Haji Aspas. Saksi Siti Hatijah juga menerangkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan saksi dan kakaknya dan saudara lain, untuk permohonan akte ke BPN Tanah Waris Haji Abdul Majid menjadi Haji Aspas. Berdasarkan fatwa waris tanah tersebut punya 10 orang waris, saksi tidak pernah tanda tangan di kuitansi maupun dokumen lainnya. Saksi mengaku pernah hadir di BPN untuk mediasi. Saat itu ditunjukkan buku tanah HGB yang namanya sudah menjadi Haji Aspas. Saksi tidak pernah menjual ke pihak manapun. Tanda tangan yang dipalsukan menurut saksi, Tanah Tangan Musa, Almarhun, Siti Hajar, Siti Hotijah untuk pengejuan ke sertifikat saksi tidak tahu siapa yang memalsukan dan siapa yang menggunakan tapi kemudian ada sertifikat sudah atas nama Haji Aspas pada tahun 2022. Sementara saksi Harris Pardila pegawai BPN menerangkan adanya sengketa waris antara Haji Aspas dan saudaranya. Mengenai sertifikat atas nama Haji Aspas saksi tahu dari berita acara yang tercatat di BPN, bagaimana prosesnya pembuatan sertifikat, saksi tidak tahu, saksi hanya tahu pengajuan, penerbitan melalui program PTSL tahun 2018, sebagaimana di dalam dokumen permohonan Haji Aspas. Adanya tanda tangan yang diduga dipalsukan pada dokumen yang dikeluarkan camat Tanjung Priok Saksi tidak tahu. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Haji Aspas didakwa dengan sangkaan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu di Kantor Badan Pertanahan Nasional, BPN, Jalan Melur No. 10 RT, 5 RWE, 13, Kelurahan Rawa, Badak Utara. Perbuatan terdakwa dilakukan pada 28 September 2018. Diketahui, 24 September 1984 ditetapkan ahli waris Haji Abdul Majid sebanyak 10 orang ahli waris Haji Muhammad, Haji Aspas, Hajah Maisaro, Siti Hajar, M. Yusuf, M. Yaqub, Siti Aisyah, Siti Hadijah, Musa dan Dariah Al-Ijah sebagaimana ketetapan atau fatwa ahli waris almarhum Hahu Abdul Majid bin Musa No. 98-C-1984 tanggal 24 September 1984 berupa bidang tanah yang terletak di RT-008 RW. 011 Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas 2.597 m3 sebagaimana Fair Ponding Indonesia Nomir 65-260 atas nama Haji Majid. Dijelaskannya, Haji Abdul Majid menikah pertama kali dengan Hajah Kfatimah mempunyai 4 orang anak. Kemudian Haji Abdul Majid menikah kedua kali dengan Dariah Al-Ijah pada tahun 1968 mempunyai 6 orang anak. Tahun 1980 Haji Abdul Majid meninggal dunia, selanjutnya pada 24 September 1984, ditetapkan ahli waris almarhum Haji Abdul Majid sebagaimana ketetapan atau fatwa ahli waris almarhum Haji Abdul Majid bin Musa No. 98-C-1984 tanggal 24 September 1984 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara. Kemudian pada tahun 1984 saat Hajah Siti Hajar berusia 13 tahun saat berada di sekolah pernah didatangi oleh terdakwa Haji Aspas untuk menandatangani akta. Namun karena saat itu Hajah Siti Hajar masih di bawah umur dan belum paham secara hukum maka saksi Siti Hajar tidak membaca ataupun memahami isi akta yang ditandatanganinya. Bahwa ahli waris dari pernikahan kedua Haji Abdul Majid dahulu tinggal di bidang tanah harta warisan Haji Abdul Majid yang terletak di Sunterjaya. Namun pada tahun 1984, Haji Aspas menyampaikan kepada ahli waris pernikahan kedua bahwa ada bidang tanah harta warisan Haji Abdul Majid di Bekasi. Sehingga diminta untuk menempati bidang tanah harta warisan tersebut dengan alasan agar tidak diambil orang dan sekaligus mengawasinya, yang pada akhirnya ahli waris dari pernikahan kedua Haji Abdul Majid pindah ke Bekasi. Dan sekira tahun 2011, telah terjadi perselisihan antara terdakwa Haji Aspas dengan M. Yusuf terhadap salah satu bidang tanah harta warisan almarhum Haji Abdul Majid di Bekasi yang berujung adanya gugatan dan laporan polisi. Sehingga dengan adanya hal tersebut Hajah Siti Hajar, M. Yusuf, Siti Aisyah, Siti Hodijah dan Dia Sugita pada 28 September 2022 mendatangi kantor BPN Jakarta Utara bermaksud mengecek bidang tanah harta warisan almarhum Haji Abdul Majid yang terletak di Sunterjaya, dahulu pernah ditempati pihak ahli waris pernikahan kedua Haji Abdul Majid. Atas dasar fair ponding, Indonesia nomor 65-260 atas nama Haji Majid. Penerbitan sertifikat SHGB nomor 06347- Sunterjaya berdasarkan pada dokumen-dokumen antara lain. Akta pembagian harta warisan nomor 049-i-pem-84 tanggal 13 November 1984 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pat, Solihin Parenreni selaku Kepala Wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Perbuatan terdakwa terancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat, 2, KUH pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!